Kau perlukan Juru Selamat Agar jangan ku sesat Selalu harus ku rasakan Bahwa Tuhan ku dekat Maka jiwa ku tenang Takkan takut dan enggan Bila Tuhan ku memilih Ku di malam pun tentera Selamat pagi Jumaat Tuhan Saat ini saya berada di tempat Pendaftaran pasien Klinik Pratama Siloam GKI Karang Saru Semarang Sejak bulan Maret yang lalu Poliklinik Pratama Siloam Tidak menerima pasien Dan para pasien diarahkan Untuk berobat Ke rumah sakit terdekat Demi kebaikan bersama Sebelum kita membaca Dan merenungkan firman Tuhan Mari bersama kita berdoa Bapak di surga pagi ini Kami kembali mohon hikmat dari Tuhan Agar ketika kami membaca Dan merenungkan firmanmu Kami boleh membacanya Dengan segenap hati kami Dan dengan segenap pikiran kami Sehingga kami boleh memahami Mengerti Dan engkau akan mampukan kami Untuk melakukannya dalam hidup kami Hari lepas hari Bersabdalah ya Tuhan Karena kami sungguh rindu Untuk mendengarkannya Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Renungan kita pagi ini Berjudul Perkataan yang menyampaikan firman Tuhan Bacaan diambil dari Surat 1 Petrus Pasal 4 ayat 11 Jika ada orang yang berbicara Baiklah ia berbicara Sebagai orang yang menyampaikan firman Allah Jika ada orang yang melayani Baiklah ia melakukannya Dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah Supaya Allah dimuliakan Dalam segala sesuatu Karena Yesus Kristus Ialah yang empunya kemuliaan Dan kuasa Sampai selama-lamanya Amin Jemaat Tuhan pengharapan Akan kedatangan Kristus Untuk yang kedua kalinya Merupakan hal penting Bagi iman kita Sebagai pengikut Kristus Seharusnya berdampak Pada sikap dan perilaku kita Dan seharusnya juga Memotivasi orang Kristen Untuk tetap konsisten Dalam kehidupan sebagai pengikut Kristus Orang-orang Kristen Dalam jemaat Gereja mula-mula Mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus Pada masa hidup mereka Kenyataan Bahwa Tuhan Yesus Belum datang kembali Bukanlah berarti Bahwa janjinya Tidak berlaku Lalu hal ini Membuat kita Menjadi pribadi yang malas Ataupun Menjalani hidup Dengan asal-asalan Di Perikob 1 Petrus Pasal 4 Ayat 7-11 Yang merupakan Bacaan kita hari ini Rasul Petrus Berbicara tentang Bagaimana Orang percaya Seharusnya hidup Di waktu yang sisa ini Yaitu Bukan hanya Hidup dalam relasi Pribadi dengan Allah Tetapi juga Dalam relasi Dengan komunitas Orang percaya Sebagai saudara seiman Ada tiga hal yang Dikemukakan Oleh Petrus Yaitu Mengenai doa Di ayat 7 Mengenai kasih Di ayat 8 Dan mengenai Saling melayani Di ayat 10 Di dalamnya Juga mencakup Tentang bagaimana Orang Kristen Harus berkata-kata Tertulis Jika ada orang Yang berbicara Baiklah ia Berbicara Sebagai orang Yang menyampaikan Firman Allah Dalam terjemahan Versi yang lain Dikatakan Biarlah orang Yang berbicara Mengucapkan Perkataan Dari Allah Ayat ini Tidak berarti Bahwa kita Menjadi pribadi Yang menggurui Atau berlaku Sok pintar Tetapi Mengingatkan kita Bahwa perkataan Yang berteladan Adalah perkataan Yang sesuai Dengan firman Tuhan Dimana di dalamnya Terdapat perkataan Yang baik Dan membangun Senantiasa penuh kasih Penuh ucapan syukur Perkataan yang benar Perkataan Kristus Dilakukan dalam nama Tuhan Yesus Sambil mengucap syukur Dan sedap Didengar Sehingga Semua orang Yang mendengarnya Terberkati Ingatlah Kita dapat berbicara Itu karena Anugerah Tuhan Mari kita pakai lidah kita Sesuai dengan Kehendak Sang Pemberi Maka kita Pergunakan perkataan kita Untuk Meluaskan Kerajaan Allah Di buka bumi ini Untuk bersaksi Untuk menaikkan Puji-pujian bagi Allah Memberitakan firman Tuhan Dan selalu Menjadi berkat Bukan untuk Perkara Yang sia-sia Perbuatan Dan perkataan kita Lakukanlah Semuanya itu Dalam nama Tuhan Yesus Amin Mari kita berdoa Bapak pagi ini Kami bersyukur Karena melalui firmanmu Kami diingatkan Segala sesuatu Yang kami ucapkan Hendaknya itu Sesuai dengan firmanmu Apa yang kami ucapkan Hendaknya menjadi berkat Bagi orang lain Amuni kami ya Bapak Jikalau selama ini Ketika kami Berkata-kata Bukan menjadi berkat Tetapi justru Menjadi batu sandungan Bagi orang lain Ampuni kami Jikalau selama ini Ketika kami berkata-kata Yang keluar Bukannya Sesuai dengan firman Tuhan Sesuai dengan kehendakmu Tetapi justru Yang keluar Dari mulut bibir kami Yang lidah kami ucapkan Adalah Hal-hal yang tidak berkenan Di hadapanmu Mampukan kami Mulai hari ini Untuk berkata-kata Dengan baik Berkata-kata Sesuai dengan firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Selamat pagi Selamat berkarya Tuhan memberkati Ku perlukan juru selamat Dalam langkah juanku Siang malam Suka-duka Dengan Tuhan ku tempu Maka jiwaku terang Takkan takut dan enggan Bila Tuhan ku membimbing Ku di malam Lampu tentera Terima kasih atas dukungan